Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa kembali Bersama Ongka Channel Hari ini saya akan menunjukkan Madu Yang bercampur ya Seperti ini Ini yang mesti perlu dihati-hatiin Hai karena ini keadaannya sangat rumit ya ruangan lognya agak kecil sehingga di lognya itu dia hanya bisa bertelur ya tidak memiliki ruangan penyimpanan untuk penyimpanan madu dan bipolen ini ruangan lognya tidak begitu besar ya sangat kecil sehingga di dalam itu hanya menghasilkan telur tidak ada ruangan untuk bipolen sama madu seperti ini itu dia telur hanya telur tapi polen pun tak ada ya jadi ukuran log harus pas ya ukuran log nah sehingga dia akan menghasilkan produksi yang seperti ini ya dia akan bercampur yang agak kekunian itu adalah bipolen yang ini ya yang ini mesti dihati-hati para peternak madu pada saat proses pemanenan ya nanti karena ini akan merusak rasa madu ya atau kualitas madu sendiri ini madu dipolen dia senantiasa bercampur karena ruangan dalam log sangat kecil ini madu yang ini mungkin sebelah sini saya tidak akan panen mungkin hanya sedikit saya akan ambil ya setelahnya saya tidak akan panen karena saya antisipasi rasa madu atau kualitas madu itu itu sendiri bisa bertungguh channel mungkin itu saja ya kita akan melihat sendiri ya melihat sedikit ini adalah madu yang bagus-bagus ini adalah madu ya ini dibuk colornya ini mesti diantisipasi para peternakamz madu saat proses pemeninan manual dia sangat halus sehingga pada saat disaring dia akan masuk ikut ini yang disebut cairan emas cairan emas yang sangat mahal dan kualitas tinggi madu kelulut atau madu ongka selamat menikmati